Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutkan pelajaran seminggu yang lalu Kita telah menetapkan bahwa Sesi Olahraga merupakan Sebuah pembahasan tentang bagaimana Aktifitas sehari-hari masyarakat Dengan olahraga Dan nyatanya kita melihat bahwa Olahraga ini banyak sekali kepentingan Dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya Termasuk negara Oleh karena itu pertama-tama yang harus kita lihat Dalam belajar Sesi Olahraga itu adalah Sistem masyarakat itu sendiri Merujuk pada Karl Marx Bahwa masyarakat itu terdiri atas tiga gulungan Yang pertama adalah lower class Jadi kelas paling bawah Yang ketiga yang kedua adalah middle class Dan yang paling atas adalah high class Nah sejarah merupakan perjuangan kelas Artinya bagaimana masyarakat bawah itu Lalu berusaha untuk meningkat Status sosialnya Menjadi middle atau high class Di dalam arena Pergulatan di masyarakat itu Antar kelas ini selalu terjadi Konfliknya Dan kemudian juga Marx menyebut sebagai revolusi proletar Hal ini disebabkan karena Masyarakat yang ada di bawah itu Menuntut kepada high class dan middle class Yang memegang alat-alat produksi Agar supaya di dalam praktek produksi itu Ada ya kepedulian Ada ketaraan Ada ya unsur familiarisme Atau kebersaudaraan Sehingga hubungan antara Kaum perjuasi dan kaum proletar ini Merupakan hubungan kekeluarga Tetapi kenyataannya tidak demikian Karena mereka yang memegang alat-alat produksi Usaha agar supaya Memperkerjakan orang dengan upah yang murah Dan mendapatkan keuntungan yang Besar-besarnya Oleh karena itu Ya berusaha menekan Kepada kaum proletar ini Yang juga adalah kaum buruh Ya agar supaya Menuruti apa yang Dihendaki Oleh majikannya Di dalam konteks inilah Kita melihat bahwa Pola raga Sebagai satu subyek Di dalam masyarakat itu Tidak hanya Persoalan Ekonomi Tetapi juga Menyangkut Persoalan-persoalan Politik Persoalan-persoalan Sosial Dan persoalan Hidaya Jadi kita kembali kepada Definisi Olahraga sendiri Kami ulang bahwa Olahraga adalah Kegiatan Just money Yang gilandasi Semangat Perjuangan Melawan diri sendiri Nah ini adalah Definisi dari KONI ya Jadi semangat Perjuangan Melawan diri sendiri Orang lain Atau unsur alam Yang jika dipertandingkan Harus dilaksanakan Secara sportif Sehingga merupakan Sarana pendidikan Pribadi Menuju Peningkatan Kualitas hidup Yang Lebih Luhur Ini dapat Memberikan kepada kita Tentang Ada unsur-unsur Meningkatkan Kualitas hidup Dan lebih Luhur Jadi Kalau begitu Ya Kurang lebih sama Dengan perjuangan Kaum proletar Yang Dideskripsikan Oleh K.A. Maks Bahwa buruh Itu juga Harus Meningkat Kualitas hidupnya Yang Lebih baik Yang tidak dapat Dieksploitasi Sembarangan Oleh kaum Berjuiz Dan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Olahraga Adalah Kegiatan Sistematis Untuk Mendorong Membina Mengembangkan Potensi Jasmani Rohani Dan Sosial Kalau Dalam Konteks Sosial Olahraga Kita Ini Tadi Ya Saya kira Mengembangkan Potensi Rohani Dan Jasmani Juga Termasuk Ekonomi Politik Dan Budaya Undang-Undang Tahun 2005 Nomor 3 Ini Hanyalah Mendorong Dan Membina Mengembangkan Potensi Jasmani Rohani Dan Sosial Tapi Kita Lebih dari Itu Karena Kita Berbicara Mengenai Masalah Olahraga Dalam Perspektif Politik Jadi Olahraga Itu Efeknya Adalah Tidak Hanya Mengembangkan Potensi Jasmani Rohani Saja Tapi Dapat Digunakan Untuk Membangun Image Atau Potensi Branding Baik Untuk Pribadi Maupun Negara Di Dalam Consul Of Sport And Physical Education Definisi Olahraga Itu Aktivitas Jasmani Dengan Ciri-ciri Permainan Yang Melibatkan Unsur Perjuangan Menentang Disendiri Orang Lain Atau Konfrontasi Dengan Faktor Alam Jadi Itu Kurang Lebih Sama Dari Consul Of Sport And Physical Education Itu Dengan Definisi Koni Saya kira Tujuannya Kesitu Kita Lebih dari Itu Berbicara Tentang Sosiologi Olahraga Itu Karena Olahraga Itu Hanya Dipandang Sebagai Aktivitas The Big Muscle Activities Jadi Olahraganya Mengembangkan Hot Hot Saja Ya Itu Memang Olahraga Dalam Pengertian Pendidikan Jazz Money Atau Dalam Pengertian Jazz Money Dan Presentasi Maka Olahraga Disebut Human Movement Atau Gerakan Aktivitas Fisik Dan Mental Spiritual Dan Sosial Ini Definisi Yang Sangat Terbatas Dalam Pengertian Sosiologis Lebih dari Itu Karena Apa Karena Persoalan Olahraga Itu Akhirnya Juga Tidak Bisa Dilepaskan Dari Aktivitas Politik Termasuk Apa Suatu Alat Untuk Dapat Meningkatkan Branding Pribadi Personal Branding Maupun Nation Branding Jadi Branding Bangsa Disitu Kita Juga Akan Melihat Secara Sosiologis Olahraga Itu Tidak Dilihat Untuk Yang Hanya Body Movement Tetapi Secara Sosiologis Minimal Ada Empat 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 Posisi Yang Yang Penting Yang Pertama Berbicara Tentang Agensi Yaitu Atletnya Dan Orang-orang Yang Terlibat Di Dalam Keolahragaan Itu Sendiri Yang Kedua Berbicara Mengenai Struktur Ini Pemerintah Dan Organisasi Organisasi Lain Yang Terkait Serta Peranata Sosial Peranata Sosial Itu Menyangkut Nilai Dan Norma Sebagaimana Yang Sudah Saya Jelaskan Minggu Yang Lalu Kemudian Yang Ketiga Olahraga Menyangkut Kehidupan Masyarakat Atau Civil Society Karena Olahraga Itu Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Merupakan Suatu Kebutuhan Tetapi Dalam Gaming Dalam Pertandingan Itu Ya Tentu Membutuhkan Publik Dan Membutuhkan Publik Itu Tidak Gratis Orang Nonton Sepak Bola Itu Kalau Di Televisi Yang Televisi Free To Air Ya Gratis Tetapi Tidak Bisa Memilih Pertandingan Tapi Yang Televisi Yang Bisa Memilih Program-program Khusus Tentang Olahraga Ya Harus Mengeluarkan Kocak Atau Membayar Jadi Olahraga Ini Memang Sangat Pelik Tidak Hanya Kita Berbicara Tentang Yang Melakukan Body Movement Itu Tetapi Juga Masyarakat Luas Bagi Pendukung Dan Yang Keempat Adalah Market Di Market Ini Kan Ada Banyak Pemain Ada Pengusaha Ada Pembeli Ada Produksi Kemudian Ada Distribusi Dan Lain-lain Dan Pasar Ini Merupakan Perspektif Ekonomi Bukan Perspektif Sosial Belaka Dan pada Akhirnya Olahraga Itu Dapat Dilihat Sebagai Media Untuk Mencapai Kepentingan Nasional Di dalam Pengertian Sosial Olahraga Sebagai Media Untuk Tadi Mengembangkan Potensi Jasmani Rohani Selanjutnya Setelah Kita Berpikir Olahraga Sebagai Fakta Sosial Maka Kita Perlu Menjelaskan Olahraga Sebagai Aktivitas Sehari-hari Dari Masyarakat Biasanya Seperti Apa Lalu Masyarakat Golungan Menengah Seperti Apa Aktivitas Golungan Yang Paling Tinggi Seperti Apa Ini Berbeda-beda Cara Melihat Mereka Terhadap Olahraga Itu Sangat Berbeda Mengapa Karena Kelas itu Sendiri Yang Menentukan Seseorang Dalam Melihat Olahraga Artinya Apa Bahwa Ya Kalau Mereka Dari Golungan Middle Class Misalnya Yang Terbiasa Dengan Bisnis Ya Olahraga Sebagai Aktivitas Bisnis Bagi Yang High Class Ya Olahraga Sebagai Satu Media Untuk Mengembangkan Personal Branding Meningkatkan Status Sosial Tetapi Juga Sebagai Media Atau Jalur Untuk Melompat Pada Posisi Yang Lebih Tinggi Kalau Status Sosial Itu Jelas Tapi Juga Digunakan Untuk Mencapai Tingkat Yang Tinggi Dalam Pengertian Politik Maka Maka Dari Tidak Tidak Heran Apabila Orang-orang Yang Memanfaatkan Olahraga Untuk Tujuan Politik Menjadi Ketua Poni Menjadi Ketua Cabang-cabang Olahraga Dan Kemudian Hal itu Dijadikan Suatu Lompatannya Satu Lompatannya Untuk Pencapaian Tujuan Yang Lain Jadi Kalau Seperti Itu Berarti Olahraga Yang Tadi Didefinisikan Sebagai Body Movement Atau Potensi Jasmani Dan Rohani Itu Tidak Nyambung Maka Dari Mengapa Sosialogi Olahraga Ini Dipelajari Supaya Kita Memperoleh Perspektif Olahraga Tidak Hanya Jadi Olahraga Tidak Hanya Untuk Suatu Yang Bersifat Kompetisi Saja Tetapi Olahraga Memang Diarahkan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Yang Lebih Baik Kualitas Hidup Yang Lebih Baik Itu Dapat Diterjemahkan Dari Semua Aspek Karena Ada Aktor Yang Menganggap Bahwa Apa Aktivitas Olahraga Itu Mendatangkan Keuntungan Yang Besar Termasuk Juga Kalau Kita Melihat Bahwa Di Masyarakat Bawah Olahraga Itu Mungkin Hanya Digunakan Untuk Kesehatan Tapi Tidak Digunakan Untuk Hal-hal Yang Lebih dari Itu Gulungan Menengah Lebih Banyak Digunakan Sebagai Peningkatan Status Personal Branding Termasuk Tadi Juga Untuk Mengeruk Keuntungan Ekonomis Jadi Kalau Kita Memakai Pandangan Karl Marx Maka Masyarakat Bawah Ini Tetap Saja Mengeluarkan Duit Untuk Kegiatan Para Kapitalis Karena Mereka Bisa Mengorganisir Orang-orang Untuk Bertanding Dan Disitu Juga Hadir Negara Negara Juga Butuh Uang Dari Pajak Mengingat Dari Apa Yang Sudah Kami Jelaskan Di Depan Bahwa Olahraga Ini Tidak Karena Kita Berpikir Bahwa Olahraga Ini Menyangkut Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Itu Holistik Menyeluruh Kehidupan Kita Dan Setiap Kelas Memanfaatkan Olahraga Itu Untuk Tujuan Tujuan Yang Tidak Hanya Body Movement Dia Sendiri Mungkin Secara Pribadi Tidak Terlipat Dalam Orang-orang Mungkin Sakit-sakitan Atau Apa Tapi Yang Penting Tujuan Untuk Olahraga Itu Tidak Untuk Prestasi Mungkin Juga Bukan Untuk Kesehatan Tapi Untuk Batu Loncatan Ke Status Sosial Yang Lebih Baik Atau Juga Batu Loncatan Untuk Memperoleh Jabatan Politik Yang Baik Nah Apakah Masyarakat Bawah Ya Kaum Proletari Ini Juga Mempunyai Kesempatan Seperti Itu Ya Kalau Pada Umumnya Kita Melihat Masyarakat Itu Saya Kira Hanya Untuk Kebutuhan Agar Supaya Sehat Dan Itu Pun Juga Diterima Dari Propaganda Atau Informasi Informasi Dari Kelas Atas Ya Misalnya Saudara-saudara Berolahraga Itu kan Karena Ada Informasi Bahwa Olahraga Itu Bisa Berpanjang Usia Menyehatkan Badan Misalnya Bersepeda Itu Dipropagandakan Karena Supaya Anda Membeli Sepedanya Pada Waktu Covid Pertama Kali Muncul Saya Pergi Ke Toko Sepedah Di Jalan Selamat Triadi Saya Harus Antri Padahal Tokonya Sebesar Itu Dan Berjam Jam Ya Jadi Untung Itu Ya Tetap Golongan Menengah Itu Yang Dilihat Secara Sosologis Kalmax Itu Ya Jadi Olahraga Ini Sebagai Media Untuk Apa Dapat Mengeruk Keuntungan Nah Kalau Bagi Negara Itu Lebih Luar biasa Lagi Karena Olahraga Ini Dapat Dijadikan Sebagai Alat Propaganda Dan Itu Sudah Dipraktekan Ya Marilah Kita Lihat Ya Kan Saya Pertontonkan Kepada Anda Tentang Bagaimana Jerman Memanfaatkan Olahraga Sebagai Branding Jadi Untuk Propaganda Olahraga Itu Ingin Menunjukkan Bahwa Jerman Itu Negara Yang Kuat Negara Yang Mempunyai Posisi Yang Terhormat Dan Sampai Sekarang Itu Kalau Kita Melihat Pertandingan Sepak Bola Apa Jerman Begitu Itu Pandangan Kita Kan Kepada Masa Lalu Pada Waktu Pemerintahan Resim Hitler Ya Coba Kita Lihat Jadi Disitu Kita Akan Melihat Bahwa Memang Al Itu Benar Adanya Apa Yang Kita Lihat Itu Tampak Sekali Bahwa Ya Tadi Komentarnya Adalah Mungkin Saja Hitler Itu Tidak Tertarik Dengan Olahraga Tapi Dia Tertarik Menggunakan Olahraga Sebagai Alat Pembangun Karakter Bangsa Itu Yang Pertama Yang Kedua Juga Olahraga Dijadikan Sebagai Alat Propaganda Dan Ingin Ditunjukkan Kepada Dunia Bahwa Bangsa Jerman Itu Bukan Bangsa Ece Bangsa Jerman Itu Merupakan Bangsa Yang Besar Dan Mempunyai Prestasi Yang Sangat Tinggi Dan Itu Terjadi Pada Olimpiade Tahun 1936 Musim Dingin Sebetulnya Menurut Saya Adalah Gambaran Bagaimana Jerman Ingin Menunjukkan Bahwa Dengan Olahraga Itu Ada Superioritas Ras Ada Superioritas Negara Yang Tidak Hanya Ingin Untuk Apa Meningkatkan Jazz money Tadi Tidak Tetapi Berusaha Agar Supaya Olahraga Ini Dapat Dijadikan Alat Untuk Mempromosikan Jerman Sebagai Negara Yang Besar Dan Itu Saya Kira Juga Kemudian Menimbulkan Jerman Memecah Perang Dunia Kedua Itu Karena Ada Napsu Napsu Lain Kecuali Hanya Seperti Divinis Olahraganya Mengembangkan Potensi Jazz money Rohani Dan Sosial Tidak Itu Itu Harus Diubah Kalau Kita Mau Belajar Lebih Mendalam Tentang Sosiologi Dan Kita Lihat Sebentar Lagi Mungkin Jerman Akan Menunjukkan Ini Mentalitas Rakyat Jerman Di Mata Dunia Itu Tampak Sekali Di Dalam Upaya Para Atlet Untuk Memenangkan Setiap Pertandingan Support Is Prostituted When Support Loses It's Independent And Demokrat Karakter And Becomes A Political Institution Ini Analisis Yang Lebih Apa Namanya Tinggi Lagi Karena Olahraga Ini Sesuatu Yang Steril Yang Independent Tetapi Justru Digunakan Sebagai Institusi Politik Untuk Mencapai Tujuan Ten Kapal Tingnan No Country Was Completely Oblivious To The Actions Of Military Aggression And Racial Intolerance By The Nazi Party The Nuremberg Laws Passed In 1935 That Restricted The Civil Rights Of German Jews Drew Drew A Great Amount Of Criticism And Hitler's Rearmament Of Germany Made Many Nations Wary Of A New Threat This Wariness Was Only Increased When In 1936 German Troops Violated The Treaty Of Versailles By Marching Into The Demilitarized Rhineland In This Volatile Political Atmosphere A Great Debate Developed Over Attendance At Germany's Olympic Games Ultimately The Debate Was Not Over Whether Germany's Action Were Right Or Nah Disitu Ada Membawa Untolerance And Discrimination Jadi Apa Namanya Ya Olahraga Itu Kemudian Perspektifnya Begitu Sangat Luar Biasa Ya Menyentuh Tidak Hanya Persoalan Jasmani Rohani Dan Sosial Tetapi Kita Melihat Ya Di dalam Video Ini Bahwa Olahraga Itu Merupakan Media Bahkan Power Untuk Meningkatkan Semangat Karakter Spirit Bangsa Di Mata Dunia Internasional But Over The Role That Politic Should Play In Sports Many Correctly Predictive Hitlers Government Would Use The Games As Propaganda Campaign Jadi Di Dalam Artikel Ini Dijelaskan Bahwa Olahraga Dikaitkan Rat Dengan Kampanye Dan Propaganda Nazi Jerman Jadi Olahraganya Sendiri Itu Sebagai Media Di Reserv 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 About Playing Into The Hands Of An Oppressive Fascist Regime Debate Was Significant In France And England And Especially Fervent In The United States Where The Numerous Jews And African Americans Cried Out Against Nazi Discrimination For These Groups Sports And Politics Were Inseparable Though Germany Promised Equal Treatment Of All Athletes It Was Questioned Whether This Pledge Would Be Upheld There Were Some Very Serious Debates And It Wasn't Always Over The Jewish Question It Was Over The Just Overall Political Repression You Can't Divorce Sports From Politics Of The Time Several American Groups Took A Firm Stand Against The Games The NAACP Partnered With American Jewish Organizations And The Committee On Fair Play In Sports Was Formed To Urge Olympic Boykot Based On Germany's Past Military And Political Actions These Groups Partnered With The Amateur Athletic Union And Gain Considerable Strength Across The Globe Separate Olympic Games Were Organized In Protest Ya Kemudian Juga Olahraga Dikaitkan Julega Dengan Berilaku Diskriminasi Makanya Atlet-atlet Dari Amerika Serikat Yang Banyak kulit hitamnya Mendapatkan Perlakuan Yang Diskriminatif Karena Itu Mereka Memprofes Hedda In The End Those Who Argued That Sports And Politics Should Be Separate Entities Won Out 28 Countries Attended The Winter Games And 49 The Summer No Boycott Movement Was Successful Debate Continued Throughout The Games Over Controversies Such As Athletes Giving The Nazi Salute And Hitler's Reported Snub Of Black Athlete Jesse Owens Debate And Propaganda Combined At The Nazi Olympics To Create A Buzzing Atmosphere Observers Could Tell That They Were Witnessing An Event That Would Change History Few Had Any Idea Of The Course History Would Actually Take After The Games Came To A Close The Summer And Winter Olympics Of 1936 Were Overwhelming Successes Germany Emerged With The Most Gold Medals And The Incident Free Running Of The Games And Absence Of Serious Boycott Led The Nazis To Believe That Their Regime Was Universally Admired And Accepted Germany's Lavish And Hospitable Exterior Was Able To Successfully Conceal The Concentration Camps And Militarism Hidden Just Beneath The Surface Without Any Serious Condemnation The Nazis Continued Their Operations They Aided Spanish Right Wing Radicals During The Summer Games Began Plans To Expand Into Austria Czechoslovakia And Poland And Laid The Groundwork For Genocide On An Unparalleled Scale When The Olympic Flame Was Extinguished In 1936 It Would Not Be Lit Again For Twelve Years Instead Of Competing For Glory In The Stadium The Youth Of The World Struggled For Survival During World War II The War Left Millions Of Soldiers Dead Europe In Ruins And Eleven Millions Slaughtered At The Hands Of The Nazis The Modern Olympics Were Originally Conceived As A Means Of Bringing Nations Together In Peace But From The Hostage Crisis In 1972 To The Boycott Debates Of 1980 To China's Emergence On The World Stage In 2008 The Olympics Have Served A Much More Political Function Ya Itu Sampai Protesnya Seperti Itu Bahwa No Human Rights On Olympics Maka Di Satu Fihak Bahwa Olahraga Dapat Digunakan Sebagai Media Untuk Persaudaraan Dunia Atau Lebih Familiarity Tetapi Nyatanya Bahwa Disitu Sebagai Ajang Untuk Ketempuran Ada Skandal Tadi Yang Dilari Owen Tadi Yang Dikalahkan Karena Mungkin Bukan Karena Prestasinya Tapi Mungkin Karena Kulitnya Jadi Saya Kira Itu Apa Yang Bisa Saya Jelaskan Ada Mas Nur Seperti Ada Mas Andika Ya Mohon Maaf Mas Andika Saya Duduk Ini Tadi Kok Langsung Ketiduran Jadi Posisi Saya Tadi Ditunggu Dari Jam Setengah Tiga Loh Tidur Ditunggu Gimana Tidurnya Di Kursi Saya Tapi Nanti Rekamannya Bisa Saya Share Mas Andika Siap Tidak Oh Ya Puasa Puasa Saya Duduk Begini Sebetulnya Sudah Saya Tapi Belum Saya Share Alamat Nya Absen Saya Buka Terus Sampai Jam Berapa Ya Itu Sampai Setengah 6 Keliatannya Berapa Ya Sudah Saya Buka Jam 5 Karena Jam 5 Ini Ada Mahasiswa Yang Mau Kuliah Luring Tapi Buka Buka Bersama Ya Syukur Buka Bersama Saya Kira Sudah Sangat Jelas Apa Yang Tadi Saya Jelaskan Sampaikan Itu Bahwa Ya Kalau Kita Mengacu Pada Definisi Yang Tradisional Kemudian Tidak Mencakup Karena Yang Tradisional Itu Hanya Berbicara Mengenai Mengembangkan Potensi Jasmani Rohani Dan Sosial Kan Itu Ternyata Ketika Kita Memutar Film Tadi Wah Lebih Besar Lagi Olahraga Ini Dan Kalau Kita Tetap Berpikir Seperti Itu Tidak Maju Maju Kita Dianggap Olahraga Itu Ya Hanya Itu Tadi Hanya Menggerakkan Badan Maka Tidak Ada Kesadaran Negara Untuk Membiayai Cabang Cabang Olahraga Itu Supaya Ya Dibiayai Dibiayai Tapi Asal-asalan Kalau Mungkin Sejak dulu Olahraga Itu Dianggap Sebagai Media Atau Cara Untuk Mencapai Kepentingan Yang lebih Besar Kepentingan Nasional Saya Kira Berubah Mental Para Petinggi Kita Termasuk Juga Tidak Ada Penjelasan Yang 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 Lebih Konkret Gitu Ya Kalau Olahraga Dimasukkan Kedalam Elemen Nasional Power Jadi Elemen Nasional Power Itu Apa Unsur-unsur Yang Menjadi Kekuatan Negara Tidak Hanya Minyak Tidak Hanya SDM Tapi Olahraga Itu Merupakan Satu Potensi Yang Sangat Luar Biasa Untuk Memberikan Support Dukungan Terhadap Negara Di dalam Mencapai Kepentingan Nasional Baik Dalam Kepentingan Di dalam Negeri Maupun Dalam Kepentingan Global Jadi Mindset Kita Harus Berubah Di Kurikulum Orang Raga Pasti Hanya Tiga Definisi Itu Yang Sering Dibicarakan Tapi Kalau Melihat Faktanya Lebih dari Begitu Mas Andika Terima kasih Atas Partisipasinya Segera Teman-teman Diberitahu Untuk Absen Saja Nanti Rekamannya Terima kasih Terima kasih